Anak naga, Bulim Hang Yun, Jilip 25 An Lok, ujar Tio Beng sambil tersenyum Kami tidak berani berjanji tentang itu, karena, lihatlah wajah kami yang telah rusak ini Bisakah kami ke kota Raja Bukahkah kakak Han Leong membawa daun Soat San Ling Che Daun itu dapat menyembuhkan wajah paman dan bibikan itu belum tentu, sahut Tio Buki Tapi kami akan mencobanya, seandainya wajah paman dan bibi pulih, tentunya sudi ke kota Raja Kan An Lok Kong Chu memandang mereka dengan penuh harap Itu akan kami pertimbangkan setelah wajah kami pulih, ujar Tio Buki kemudian memandang Kua Kiat Lem Seraya berkata Saudara Kua tinggalah engkau di sini beberapa hari tentu, Kua Kiat Lem tersenyum Sebab aku masih harus mengantar mereka ke Tionggoan, terima kasih paman Kua, ucap Tio Han Leong Han Leong Tio Buki menatapnya tajam Kapan engkau akan pergi mencari hiatmu untuk membuat perhitungan itu, pikir Tio Han Leong sejenak, lalu melanjutkan Setelah ayah dan ibu ke kota Raja, Han Leong, Tio Buki tersenyum Engkau juga menghendaki kami ke kota Raja ya, Tio Han Leong mengangguk Sebab adik An Lok bermaksud baiki sedangkan ayahnya juga bertujuan yang benar Yakni ingin menjernihkan kesalahpahaman belasan tahun yang lalu itu Oh Tio Buki menatapnya, lama sekali barulah berkata Baik, kalau wajah ayah dan ibu pulih, kita berangkat bersama ke kota Raja Terima kasih, paman, ucapan Lok Kong Cu dengan wajah berseri MGM Tio Buki manggut-manggut, kemudian memandang Tio Han Leong seraya berkata Kini kepandayanmu sudah tinggi sekali, apakah engkau berniat pergi mencari para dalai lama itu ayah Aku memang ingin membuat perhitungan dengan mereka, sahut Tio Han Leong Tio Buki menghela nafas panjang Itu telah berlalu, engkau tidak usah mencari mereka lagi, ayah Tio Han Leong heran Ayah tahu kini iu akangmu telah sempurna Tapi, Tio Buki menggeleng-gelengkan kepala Mereka berjumlah sembilan orang Ilmu itu sungguh sulit dihadapi Ayah Tio Han Leong memberitahukan Bu Beng Sian Su sudah memberi petunjuk kepadaku Bagaimana Kero memecahkan ilmu itu Maka aku harus mencari para dalai lama itu, kakak Hon Leong, selan Lok Kong Cu Guru-guruku memiliki ilmu ekeng tuwitik yang amat lihai dan dasyat Engkau harus berhati-hati, ya, Tio Han Leong mengangguk An Lok, tanya Tio Buki Para dalai lama itu guru-gurumu ya Paman An Lok Kong Cu mengangguk dan menambahkan Tapi aku tidak akan membela guru-guruku itu Sebab mereka yang bersalah dalam hal itu Tapi, kakak Hon Leong, janganlah engkau membunuh para dalai lama itu Baiklah, sahut Tio Han Leong Terima kasih kakak Hon Leong, ucapan Lok Kong Cu Oh ya kalian mengobrol di sini saja ujar Tio Buki Kami mau ke kamar mengobati wajah Mudah-mudahan bisa pulih ayah Tanya Tio Han Leong Kapan bisa tahu hasilnya tiga hari Sahut Tio Buki Kalau tidak bisa pulih Berarti tidak ada obat lain yang dapat menyembuhkannya Ayah, ujar Tio Han Leong sambil tersenyum Bu Beng Siang Su yang mengatakan Daun soat San Ling C itu dapat menyembuhkan wajah ayah dan ibu Maka aku yakin akan itu Mudah-mudahan ucap Tio Buki Lalu masuk ke dalam bersama istrinya Tiga hari kemudian Tio Buki dan Tio Beng membersihkan muka yang ditempeli daun soat San Ling C Setelah itu mereka saling memandang seketika mereka berseru tak tertahan Buki Koko wajahmu, Beng Moi wajahmu Ternyata wajah mereka telah pulih Dapat dibayangkan betapa gembiranya hati mereka Kemudian mereka berpeluk-pelukan Lama sekali barulah mereka berjalan keluar Kini usia mereka sudah hampir lima puluh tahun Tapi setelah wajah mereka pulih Mereka tampak gagah dan cantik Tio Han Leong, Ang Lok Kong Chu dan Kua Kiat Lam sedang bercakap-cakap di pekarangan Ketika mendengar suara langkai mereka segera menolahkan kepalanya dan terbelalak Ayah, Ibu, Paman, Bibi, sedangkan Kua Kiat Lam terus memandang mereka dengan metel terbelalak dan mulutnya ternganga lebar Wajah kami telah pulih, ini, ini sungguh di luar dugaan ujar Tio Beng dengan suara agak bergetar-getar saking gembiranya Selamat, ayah selamat ibu ucap Tio Han Leong Paman, Bibi ucapan Lok Kong Chu sambil tersenyum Ku ucapkan selamat pada Paman dan Bibi Terima kasih, terima kasih Tio Buki dan Tio Beng tersenyum Hahaha Kua Kiat Lam tertawa gelap Selamat, selamat Hahaha Tio Buki tertawa terbahak-bahak Kalau Han Leong tidak memperoleh soat San Lingce Wajah kami pasti tidak bisa pulih Selamanya kami bermuka menyeramkan bagaikan muka setan iblis Ayah, Ibu, ujar Tio Han Leong dengan suara rendah Jangan melupakan janji itu janji apa Tanya Tio Buki Bukankah ayah sudah berjanji Apabila wajah ayah dan ibu sudah pulih Maka ayah dan ibu akan pergi ke kota Raja Sahut Tio Han Leong memberitahukan Tidak baik ayah ingkar janji Itu, Tio Buki memandang Tio Beng seakan minta pendapat Karena engkau telah mengatakan begitu Haruslah ditepati ujar Tio Beng dan menambahkan Janganlah kita mengecewakan mereka Mereka menghendaki kita ke kota Raja Sudah pasti ada maksud tertentu Oh Tio Buki tercengang Mereka mempunyai maksud apa Buki Koko Tio Beng menggeleng-gelengkan kepala Engkau kan pernah muda Masa sih tidak tahu maksud mereka Beng Terus terang aku tidak mengerti Jelaskanlah desak Tio Buki Mereka berdua saling mencinta Tentunya sangat berharap kita pergi menemui Jugoan Chiang Tio Buki manggut-manggut Kemudian tertawa gelap Ternyata mereka menghendaki kita dan Jugoan Chiang menjodohkan mereka Hahaha Ayah, wajah Tio Han Leong memerahi begitu pula wajah An Lok Kong Chu Tapi mereka amat girang dalam hati Baiklah, Tio Buki memandang mereka Besok pagi kita berangkat ke Tionggoan Keesokan harinya, berlayarlah mereka menuju Tionggoan Betapa gembiranya An Lok Kong Chu Ia tidak menyangka akan berhasil mengundang kedua orang tua Tio Han Leong ke Kota Raja Beberapa hari kemudian, mereka sudah tiba di pesisir utara Tio Buki, Tio Beng, Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu berpamit kepada Kuah Kiat Lam Saudara Kuah, kami pamit dulu, ujar Tio Buki Hahaha Kuah Kiat Lam tertawa gelap Aku tidak akan pergi kemana-mana, tetap berada di pesisir utara ini Kapan kalian mau pulang ke pulau Hang Hwang Chu, aku pasti mengantar Terima kasih, saudara Kuah, ucap Tio Buki Sampai jumpa selamat jalan sahut Kuah Kiat Lam Tio Buki dan lainnya meninggalkan pesisir utara Di tengah jalan Tio Buki berkata Sudah lama aku tidak bertemu Tai Suhu dan para supek Bagaimana kalau kita singgah ke gunung Butong dulu itu memang baik sekali Sahut Tio Beng Aku pun amat rindu kepada mereka Ini merupakan suatu kesempatan Kita harus mengunjungi Butong P dulu Ujar Tio Han Leong Lalu bertanya kepada An Lok Kong Chu Engkau setuju tentu setuju Sahut Tan Lok Kong Chu cepat dengan tersenyum Hahaha Tio Buki tertawa Beng Moe, dulu engkau tidak begitu menurut seperti An Lok Amat nakal dan bandel, eh Buki Koko Tio Beng cemberut Aku pun menurut kepadamu Kalau tidak, bagaimana mungkin engkau dapat menumbangkan dinasti Goan? Padahal aku adalah Putri Mongol Demi cintaku kepadamu Maka aku mengkhianati bangsaku sendiri Lo aku tahu itu Beng Moe Karena itu, hingga saat ini dan selanjutnya Aku tetap mencintaimu Nah, bukankah cintaku kepadamu Tak pernah luntur ujar Tio Buki sambil tersenyum Buki Koko, Tio Beng tersenyum bahagia Menyaksikan itu Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu saling memandang Kemudian An Lok Kong Chu tertawa geli Hai 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 paman dan bibi sungguh bahagia Sudah berusia hampir setengah abad Namun masih tetap saling mencinta Itu merupakan contoh yang baik bagi kakak Han Leong An Lok Tio Beng tersenyum Bilang saja engkau menghendaki Han Leong mencintaimu Selama-lamanya ya, kan? Bibi, wajah An Lok Kong Chu langsung memerah Hahaha Tio Buki tertawa Han Leong, engkau harus mencintai An Lok seperti ayah mencintai ibumu Ya, ayah, Tio Han Leong mengangguk Padahal ia masih teringatan Giok Chu Tapi ekspresi wajahnya tidak memperlihatkan itu Agar An Lok Kong Chu tidak tersinggung Beberapa hari kemudian, mereka sudah tiba di Gunung Butong Mendadak muncul beberapa murid Butong P begitu melihat Tio Han Leong Mereka segera memberi hormat Han Leong, mari ku perkenalkan sahut Tio Han Leong Ini ayah dan ibuku apa murid-murid Butong P itu terbelalak Aku harus segera pergi melapor kepada guru salah seorang murid Butong P Langsung melesat ke atas, yang lain mempersilahkan mereka ke siang cingkoan Kuil Butong P Betapa gembiranya Song Man Kiau, Jielian, Jiu Jiee, Tai Giam, dan Tosong Ki Mereka berempat menghambur keluar menyambut kedatangan Tio Buki Supek seru Tio Buki sambil bersujud Begitu pula Tio Beng, Tio Han Leong, dan An Lok Kong Chu Bangunlah Song Man Kiau membangunkan Tio Buki Eh 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 eh, kata Han Leong wajah kalian berdua rusak berat Tapi kok tidak diobati dengan daun soat San Lin Che Maka wajah kami pulih, Tio Buki memberitahukan Oh oh Song Man Kiau manggut-manggut Mari kita masuk mereka masuk ke siang cingkoan Lalu duduk di ruang depan Jielian Chiu memandang mereka seraya berkata Tak disangka kita bertemu lagi Dua puluh tahun lebih rasanya begitu cepat berlalu Ya, Tio Buki manggut-manggut Supek bagaimana keadaan tai suhu? Beliau baik-baik saja suhu baik-baik saja Sahut Jie Lian Chiu Lalu menatap Tio Han Leong seraya berkata Kami sudah mendengar tentang kejadian di lembah Pek Yung Koki Namun masih kurang jelas Lebih baik engkau tuturkan lagi Tio Han Leong mengangguk lalu menutur semua kejadian itu Sejelas-jelasnya termasuk kejadian di gunung soat San Bu Beng Sian Su Jie Lian Chiu Mengerutkan kening Aku sama sekali tidak pernah mendengar tentang Bu Beng Sian Su itu Betulkah Sian Su itu begitu lihai dan tinggi kepandainya? Betul, kakek Jie, Tio Han Leong mengangguk Beliau pun mengajarku ilmu Kian Kun Tai Lo Sien Kang Oh terbelalak Jie Lian Chiu Ilmu itu hebat sekali Aku menyerang Han Leong dengan Kiyu Yang Sien Kang Dia menangkis dengan ilmu itu Sehingga membuat aku terpental Tio Buki memberitahukan Sekaligus menjelaskan mengenai ilmu Kian Kun Tai Lo Sien Kang Ha'ai Jie Lian Chiu dan yang lainnya terbelalak Begitu hebat ilmu Kian Kun Tai Lo Sien Kang itu benar Tio Buki manggut-manggut Lagi pula Han Leong makan buah soat San Ling Che Yang berkhasiat menambah iwakangnya Selain itu ia pun memperoleh petunjuk dari Bu Beng Sian Su Oleh karena itu, kini kepandainya telah jauh berada di atas kepandaianku Syukurlah ucap Jie Lian Chiu Setelah bercakap-cakap sejenak Barulah mereka ke ruang meditasi menemui guru besar Tio Sien Hong Dapat dibayangkan betapa gembiranya guru besar itu Ha'ha'ha Tio Sien Hong tertawa gelak Buki, tak kusangka masih bisa bertemu engkau Kini, tenanglah hatiku Taisuhu, metle, Tio Buki tampak basah Mereka bercakap-cakap cukup lama Setelah itu barulah Tio Buki dan lainnya pergi beristirahat Keesokan harinya, Tio Buki, Tio Beng, Tio Hong Leong dan An Lo Kongcu Melanjutkan perjalanan menuju ke kota raja Bapak 49 membasmi pendekah jahat Kini mereka berempat sudah tiba di kota raja Langsung menemui istana kaisar Kebetulan Li Wee Kiong pemimpin pengawal istana Tan Bun Hiong, Li Sia Beng dan Nyo Wai Heng berada di depan istana Begitu melihat Tio Buki Terbelalaklah mereka dan segera memberi hormat seraya berkata Selamat datang, Tio Kau Ju NGMM Tio Buki manggut-manggut Li Wee Kiong, ujaran Lo Kongcu Cepat beritahukan kepada ayahku Bahwa Paman Tio dan istrinya telah datang ya Kongcu, Li Wee Kiong segera berlari ke dalam Paman, Bibi, Kakak Hong Leong Mari kita masuk ajak An Lo Kongcu sambil tersenyum Tio Buki manggut-manggut Lalu mengikuti An Lo Kongcu ke dalam istana kaisar Begitu pula Tio Beng dan Tio Hong Leong Ternyata An Lo Kongcu mengajak mereka ke sebuah haula besar Cugo An Chiang dan Li Wee Kiong sudah berada di sana Begitu melihat Tio Buki dan Tio Beng Cugo An Chiang langsung bangkit berdiri sambil tertawa gembira Hahaha Tio Kau Ju, selamat datang Yang Mulia Sahut Tio Buki sambil memberi hormat Terimalah hormat kami Tio Kau Ju, silakan duduk ucap Cugo An Chiang Terima kasih, Yang Mulia, Tio Buki, Tio Beng dan Tio Han Leong duduk di sedangkan An Lo Kongcu duduk di sebelah ayahnya Tio Kau Ju, ujar Cugo An Chiang sungguh-sungguh Jangan memanggilku Yang Mulia, panggil saja namaku engkau adalah kaisar Bagaimana mungkin aku memanggil namamu Kalau aku memanggil namamu, kemungkinan besar leher kami akan diputus Sahut Tio Buki Jangan berkata begitu Tio Kau Ju, aku berkata berdasarkan persahabatan dan persaudaraan ujar Cugo An Chiang Di samping itu aku pun harus minta maaf kepadamu, saudara Ciu, semua itu telah berlalu Tio Buki menghela nafas panjang dan melanjutkan Jangan memanggilku Kau Ju, panggil saja namaku saudara Tio Cugo An Chiang tampak terharu Terima kasih atas kebesaran jiwamu, sekali lagi ku ucapkan terima kasih kepadamu, saudara Ciu, jangan sungkan-sungkan Tio Buki tersenyum Engkau memang lebih hebat dariku, mampu mendirikan dinasti Beng dan memerintah dengan adil bijaksana Maka rakyat hidup aman dan makmur, saudara Tio Cugo An Chiang tertawa Terus terang, semua itu adalah jasamu Tiada saudara Tio, tiada dinasti Beng, tiada saudara Tio bagaimana mungkin aku menjadi kaisar Dulu, aku bersalah, itu karena aku berhati sempit dan mencurigaimu Akhirnya, sudahlah, saudara Ciu Tio Buki tersenyum Itu telah berlalu, tidak perlu diungkit lagi Terima kasih, ucap Tio Go An Chiang Kemudian berkata kepada Li Wie Kiong Cepat suruh para dayang menyajikan hidangan-hidangan istimewa dan arak istimewa Aku ingin menjamu para tamu terhormat ini ya Yang mulia, Li Wie Kiong seberang meninggalkan aula itu Saudara Ciu, jangan repot-repot ujar Tio Buki Aku akan merasa tidak enak Hahaha Cugo An Chiang tertawa terbahak-bahak 20 tahun lebih kita tidak bertemu Maka hari ini kita harus makan dan minum sepuas-puasnya Baiklah, Tio Buki manggut-manggut Lalu memandang Tio Beng saya bertanya Beng Moi kenapa engkau diam saja dari tadi Buki Koko Aku, aku teringat akan masa lalu Sahut Tio Beng sambil menghela nafas panjang Aku adalah putri momol Tapi, Beng Moi, jangan mengungkit tentang itu lagi Ujar Tio Buki sambil tersenyum lembut Itu telah berlalu dan anak kita pun telah dewasa Tidak lama lagi kita akan mempunyai menantu Ya, Tio Beng mengangguk setelah itu wajahnya mulai cerah Tak seberapa lama kemudian Mulailah para dayang menyajikan hidangan-hidangan dan arak istimewa Hahaha Cugo An Chiang tertawa terbahak-bahak Saudara Tio, mari kita bersulang untuk pertemuan kita yang mengembirakan ini Ujar Sahut Tio Buki Mereka mulai bersulang sambil tertawari yang gembira Setelah itu barulah mulai menikmati hidangan-hidangan istimewa Saudara Tio, ujar Cugo An Chiang sungguh-sungguh biar bagaimanapun Kalian harus tinggal di sini beberapa hari itu akan merepotkanmu Ujar Tio Buki Tidak jadi masalah, Cugo An Chiang tersenyum Sebab malam ini kita harus bicara dari hati ke hati Baiklah, Tio Buki mengangguk Ohya Saudara Cu bukankah engkau menyerahkan sebuah medali emas tanda perintah Kaisar Kepada Han Liong betul, Cugo An Chiang manggut-manggut Dan gagah Maka hanya dia yang berderajat mewakiliku Ujar Cugo An Chiang dengan sungguh-sungguh Dalam hal ini, aku harap Saudara Tio maklum adanya Hahaha Tio Buki tertawa gelap Saudara Cu, jangan-jangan ada sesuatu di balik itu Ya, kan kira-kira begitulah Sahut Cugo An Chiang sambil tertawa terbahak-bahak Saudara Cu Tio Beng tersenyum Bolehkah aku bertanya silakan nyonya Tio Cugo An Chiang manggut-manggut Aku ingin bertanya, sesuatu yang dimaksudkan itu sebetulnya apa Tanya Tio Beng dengan sungguh-sungguh Hahaha Tio Go An Chiang tertawa Tentunya menyangkut putriku dengan putamu Mereka berdua, ayah anda, wajah An Lok Kong Cu langsung memerah Hahaha Tio Go An Chiang tertawa terbahak-bahak Sudah dewasa tapi masih malu-malu kucing An Lok Kong Cu cemberut Sedangkan Tio Beng tersenyum-senyum, kemudian berkata An Lok, bolehkah aku melihatmu berpakaian wanita bibi An Lok Kong Cu tersenyum sipu Nak ujar Tio Go An Chiang Cepatlah engkau berganti pakaianmu Nyonya Tio ingin melihatmu berpakaian wanita An Lok Kong Cu mengangguk lalu masuk berjalan menuju istana An Lok Tio Go An Chiang dan Tio Buki terus tertawa Sehingga membuat suasana bertambah semarak Han Liong Tio Go An Chiang memandangnya Ketika Kuan Pek Ahim dan Chiulan Nio kemari memberitahukan keadaanmu kepada putriku Dia, dia amat mencemaskanmu Dan hari itu juga dia berangkat ke Hoan Ya, Tio Hon Liong mengangguk pada waktu itu Aku pingsan, dan ketika sadar kembali Aku melihat adik An Lok berada di sisiku Dia, terus menghiburku agar aku tidak berpikir pendek Jaya, Tio Go An Chiang menghela nafas panjang Aku harap engkau tidak akan menyianyikan cintanya Aku tidak akan menyianyikan cintanya Ujar Tio Hon Liong dengan sungguh-sungguh Aku berjanji bagus Bagus Tio Go An Chiang tertawa gembira Hahaha Saudara Tio, kita sebagai orang tua tentunya harus setuju Kan NGMM Tio Buki manggut-manggut Saudara Tio, tanya Tio Go An Chiang mendadak Kira-kira kapan kita menikahkan mereka menurutku Lebih baik terserah mereka saja Sahute Tio Buki dan menambahkan Kalau mereka menikahi tidak usah terlampau dimeriahkan Baik Tio Go An Chiang manggut-manggut Kemudian memandang Tio Hon Liong seraya bertanya Kira-kira kapan kalian akan menikah Harus kurundingkan dulu dengan adik An Lok Aku tidak bisa menjawab sekarang Yang mulia, jawab Tio Hon Liong Di saat bersamaan, munculah An Lok Kong Chu dengan berpakaian wanita Tio Buki dan Tio Beng memandangnya dengan penuh perhatian Lalu manggut-manggut dan tersenyum An Lok, ujar Tio Beng sambil tersenyum Engkau sungguh cantik Tapi kenapa engkau memilih Hon Liong Bibi Wajah An Lok Kong Chu kemerah-merahan Kemudian melirik Tio Hon Liong sambil tersenyum mesra An Lok, ujar Tio Beng sambil tersenyum Padahal engkau putri kaisar Pasanganmu harus putra pejabat tinggi Hahaha Cugo An Chiang tertawa gelap Nyonya Tio, putramu adalah utusan atau wakilku Nah apakah dia tidak pantas menjadi pasangan putriku Haha Tio Buki tertawa Saudara Chu, ternyata engkau mengatur itu dengan putrimu Tidak salah, Cugo An Chiang manggut-manggut Pertama kali aku melihat putramu Aku sudah menyukainya Oleh karena itu, aku menyerahkan medali emas Tanda perintahku kepadanya Oh oh Tio Buki mengangguk usai makan Cugo An Chiang menyuruh seorang dayang mengantar Tio Buki Tio Beng dan Tio Hon Liong ke kamar Namun An Lok Kong Chu sebera berkata Ayah Anda, kakak Hon Liong tinggal di istana saja Baik Cugo An Chiang tersenyum Tentu kalian ingin merundingkan sesuatu malam ini Hahaha, malam harinya An Lok Kong Chu dan Tio Hon Liong duduk berdampingan di dekat taman bunga Wajah putri kaisar itu tampak berseri-seri Sedangkan Tio Hon Liong memandang ke langit Kakak Hon Liong, apa yang sedang engkau pikirkan Tanya An Lok Kong Chu lembut Ti, tidak Tio Hon Liong menggelengkan kepala Engkau, teringat lagi kepada Gio Chu An Lok Kong Chu menatapnya Kakak Hon Liong, aku bukan teringat pada Gio Chu Melainkan sedang memikirkan sesuatu Ujar Tio Hon Liong memberitahukan Aku memikirkan tentang kita berdua Kenapa kita berdua tanya An Lok Kong Chu Ayahmu bertanya kepadaku Kapan kita menikah? Aku menjawab akan berunding dulu denganmu Inilah yang kupikirkan Oh Oh An Lok Kong Chu manggut-manggut dan wajahnya tampak kemerah-merahan Bagaimana keputusanmu? Aku justru ingin bertanya kepadamu Aku, aku terserah kepadamu Pokoknya aku menurut saja Terima kasih atas pengertianmu Adik An Lok Ucap Tio Hon Liong sambil menggenggam tangannya Kalau begitu, tunggu urusanku selesai Barulah kita menikah Urusan apa yang harus engkau selesaikan Membunuh hiatmu dan membuat perhitungan dengan para dalai lama itu Oh Oh An Lok Kong Chu manggut-manggut Ternyata urusan itu Bolehkah aku ikut adik An Lok? Sebaiknya engkau jangan ikut tegas Tio Hon Liong Sebab amat berbahaya bagi dirimu Dan secara tidak langsung engkau akan berkecimpung dalam rimba persilatan Itu tidak baik kakak Hon Liong Adik An Lok, Tio Hon Liong menatapnya Tadi engkau bilang menurut kepadaku Sekarang, baiklah An Lok Kong Chu mengangguk aku tidak akan ikut Tapi, setelah urusan itu beres Engkau harus sebera kemari Ya, Tio Hon Liong manggut-manggut dan menambahkan Ayahku tadi sudah bilang kepada ayahmu Kalau kita menikah, tidak perlu terlampau dimeriahkan Aku pun bermaksud begitu Memang lebih baik hidup tenang, damai dan bahagia di pulau Hang Hoang Chu Aku akan melahirkan anak sebanyak-banyaknya agar pulau itu menjadi ramai Pokoknya engkau harus melahirkan setahun sekali Sampai 15 tahun ujar Tio Hon Liong sambil tertawa Memangnya aku apaan An Lok Kong Chu cemberut? Hahaha Tio Hon Liong tertawa Engkau sendiri yang bilang duluan Akan melahirkan anak sebanyak-banyaknya Bukan aku cuma bergurau Engkau malah anggap benkeran Tapi, ada baiknya juga kita mempunyai banyak anak Jadi pulau itu tidak sepi Kalau bisa, kita harus mempunyai anak lebih dari 10 Maka pulau Hang Hoang tidak akan sepi An Lok Kong Chu manggut-manggut Setiap hari kita bersendagurau dengan anak-anak kita Itu sungguh menyenangkan adik An Lok Ujar Tio Hon Liong sambil tersenyum Tak disangka ayahmu dan ayahku akan akur kembali Itu sungguh diluar dugaan aku pun tidak menyangka Mungkin semua itu karena kita Sahub Tan Lok Kong Chu Kalau kita tidak saling mencinta Ayahmu dan ayahku tidak akan akur Kira-kira begitulah Tio Hon Liong tersenyum Adik An Lok, sudah larut malam Kita harus tidur An Lok Kong Chu menganggu Kemudian mereka berjalan ke dalam istana itu Dan tak lama sudah sampai di kamar An Lok Kong Chu Adik An Lok, selamat tidur Selamat tidur juga sahut An Lok Kong Chu Sampai jumpa esok pagi An Lok Kong Chu masuk ke kamarnya Tio Hon Liong berjalan ke kamarnya Kemudian menghela nafas panjang Ternyata ia teringat pada Tan Giyok Chu Yang sudah tiada itu Cugoan Chiang dan An Lok Kong Chu makan siang bersama Tio Buki Tio Beng dan Tio Hon Liong Tiba-tiba Cugoan Chiang memandang pemuda itu seraya bertanya Han Liong, nyenyak tidurmu semalam nyenyak sekali Yang mulia, jawab Tio Hon Liong Tentunya kalian berdua tidur agak larut malam Sebab harus merundingkan sesuatu Ya, kan Cugoan Chiang tersenyum Merundingkan apa Tio Hon Liong tidak mengerti Lupanya Cugoan Chiang menatapnya Mengenai pernikahan kalian berdua kira-kira kapan Oh, itu Tio Hon Liong manggut-manggut Setelah urusanku selesai Barulah aku dan adik An Lok akan melangsungkan pernikahan Engkau masih punya urusan Apa tanya Cugoan Chiang heran Aku harus pergi ke Kuhan Gwa membunuh hiatmu Dan ke Tibet membuat perhitungan dengan para dalai lama itu Tio Hon Liong memberitahukan Oh, oh Cugoan Chiang manggut-manggut Setelah urusan itu beres Engkau harus segera kemari menikah dengan An Lok Kong Chu Jangan lupa ya, Tio Hon Liong mengangguk Hahaha Cugoan Chiang tertawa gembira Saudara Tio, akhirnya kita akur kembali dan akan menjadi besan pula Ini, sungguh mengembirakannya Tio Buki manggut-manggut Memang mengembirakan sekali Hanya saja Han Liong masih harus menyelesaikan urusannya Kalau tidak, sekarang juga kita menikahkan mereka Maksudku pun demikian Tapi, Cugoan Chiang menggeleng-gelengkan kepala Han Liong harus berangkat ke Kuhan Gwa dan Tibet Kalau mereka sudah menikah Legalah hatiku, Buki Koko Bagaimana kalau Han Liong menikah dulu dengan An Lok Setelah itu barulah berangkat ke Kuhan Gwa dan Tibet Tanya Tio Beng mendadak Itu terserah Han Liong Sahut Tio Buki Han Liong Tio Beng menatapnya Bagaimana menurutmu ibu Lebih baik tunggu aku membereskan kedua urusan itu Setelah itu barulah aku menikah dengan adik An Lok Jawab Tio Han Liong Itu atas persetujuan adik An Lok Oh Tio Beng memandang An Lok Kongcu Betulkah begitu, An Lok betul, Bibi An Lok Kongcu mengangguk Kalau begitu, baiklah Tio Beng manggut-manggut Tunggu Han Liong menyelesaikan kedua urusan itu dulu Bibi, ujar An Lok Kongcu memberitahukan Agar Tio Beng mendukungnya Sebetulnya aku ingin ikut kakak Han Liong Tapi dia tidak memperbolahkan Memang engkau tidak boleh ikut Lebih baik engkau menunggu di dalam istana saja Sahut Tio Beng Itu lebih aman daripada engkau ikut Han Liong ke Kuhan GWA Yah Bibi, An Lok Kongcu tampak kecewa sekali Aku kira Bibi akan mendukungku Tidak taunya malah mendukung kakak Han Liong Nak Cugo Anci yang tersenyum Ayah pun tidak mengijankan engkau ikut Han Liong Memang lebih baik engkau menunggu di istana Ah 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 Keluhan Lok Kongcu Kapan kakak Han Liong akan kembali adik Han Lok Sahut Tio Han Liong Aku pasti berusaha kembali secepatnya Percayalah aku Aku mempercayai mu Kakak Han Liong Ucapan Lok Kongcu Tapi, aku merasa berat sekali berpisah denganmu Legakanlah hatimu Tio Han Liong tersenyum Aku pergi tidak akan lama Percayalah kakak Han Liong An Lok Kongcu menundukkan kepala Beberapa hari kemudian Tio Buki, Tio Beng dan Tio Han Liong Berpamit kepada Tio Han Liong Yang setelah itu Barulah Tio Han Liong berpamit kepada An Lok Kongcu Adik An Lok, aku mohon pamit untuk berangkat ke Kuhan GWA Selamat jalan dan hati-hati Kakak Han Liong sahut An Lok Kongcu dengan mace basah Adik An Lok, aku pasti segera kembali Ujar Tio Han Liong sambil membelainya Aku pasti menunggumu An Lok Kongcu memandannya dengan air malah berderai Aku pasti kembali selekasnya untuk menikah denganmu Bisik Tio Han Liong Kakak Han Liong, Aji Lok Kongcu menggenggam tangannya rat-rat dan berbisik Aku mencintaimu, aku pun mencintaimu Tio Han Liong mengecut keningnya Setelah itu barulah berangkat menuju Kuhan GWA Sedangkan Tio Buki dan Tio Beng berangkat ke pesisi rutara menemui Kuak Yat Lam Ternyata mereka ingin pulang ke pulau Hang Hwang Chu Empat-lima hari kemudian, Tio Han Liong sampai di sebuah desa Justru membuatnya tercengang, karena desa itu tampak sepi sekali Tio Han Liong menengok ke sana kemari Dilihatnya pintu rumah terbuka sedikit Dan sepasang mace mengintip keluar, ke arahnya Tio Han Liong tersenyum, kemudian dengan perlahan-lahan di dekatinya rumah itu Namun pintu rumah itu langsung ditutup kembali Tio Han Liong menggeleng-gelengkan kepala Lalu mengetuk pintu rumah itu Namun karena tiada sahutan dari dalam Terpaksalah Tio Han Liong yang membuka mulut Tolong bukakan pintu Aku pelancong, ucapnya sambil mengetuk pintu rumah itu Sejenak kemudian pintu rumah itu terbuka sedikit Seorang getua menjulurkan lehernya keluar Anak muda, siapa engkau namaku Tio Han Liong Kebetulan aku melancong sampai di desa ini Anak muda, lebih baik engkau segera meninggalkan desa ini Kalau tidak engkau pasti celaka Oh Tio Han Liong mengerutkan kening Paman, apa yang telah terjadi di desa ini Jangan banyak bertanya Cepatlah engkau pergi Tanda seorang tua itu sambil menutup kembali pintu rumahnya Akan tetapi, mendadak Tio Han Liong mendorong pintu rumah itu Kemudian melangkah masuk Hah mulut orang tua itu menganga lebar saking terkejutnya Engkau, jangan takut Paman ujar Tio Han Liong sambil tersenyum Aku bukan orang jahat Tapi, orang tua itu menatapnya dengan wajah agak pucat Kenapa engkau menerobos kemari Paman mau menutup pintu Maka aku terpaksa menerobos kemari Sahut Tio Han Liong dan tersenyum lagi Aku ingin bertanya Apa gerangan yang terjadi di desa ini Engkau tiada hubungan dengan pendeta siluman itu Tanya orang tua itu mendadak Pendeta siluman siapa dia Tio Han Liong balik bertanya dengan heran Hih orang tua itu tampak ketakutan sekali Sungguh menyeramkan Dia betul-betul pendeta siluman yang amat jahat sekali Paman, tolong tuturkan apa yang telah terjadi di desa ini Mendadak muncul seorang gadis berusia belasan Begitu melihat Tio Han Liong gadis itu terbelalak Kakek, Ahyun, cepat masuk kakek Tanya gadis itu siapa tamu itu Kenapa kakek tidak mau memperkenalkannya Ahyun Orang tua itu menggelengkan kepala Dasar bandel, suruh masuk malah mau di sini Ini adik kecil, ujar Tio Han Liong sambil tersenyum Aku bernama Tio Han Liong Bolehkah aku tahu siapa namamu namaku? Tan Ahyun, sahut gadis itu dengan malu-malu Ahyun bentak orang tua itu Cepat duduk Jangan kurang ajar di hadapan tamu kakek Tan Ahyun cemberut Paman Tio Han Liong Ahyun tidak kurang ajar Dia gadis yang tahu diri dan manis sekali Terima kasih atas pujian kakek Ucap Tan Ahyun sambil tertawa gembira dan bertanya Kakek bukan penjahat kan aku bukan penjahat Melainkan pembasmi penjahat Sahut Tio Han Liong dan menambahkan Maka engkau tidak usah takut kepada ku kakek Begitu tampan dan lemah lembut Begitu melihat, aku sudah tahu bahwa kakek bukan penjahat Ujar Tan Ahyun sambil tersenyum Oh Tio Han Liong menatapnya Kemudian tertawa kecil seraya bertanya Adik kecil, berapa usiamu? Empat belas, engkau sudah remaja Tidak lama lagi akan dewasa Ujar Tio Han Liong dan melanjutkan Kelak engkau akan menjadi gadis yang cantik dan manis Oh ya Tan Ahyun menghela nafas panjang Aku tidak mau menjadi gadis yang cantik manis Melainkan ingin menjadi gadis yang sederhana saja MGMM Tio Han Liong manggut-manggut Lalu memandang orang tua itu Paman lanjutkanlah penuturan tadi Pendepta jahat itu memiliki ilmu hitam Para gadis desa kalau terkena sorotan matanya Pasti langsung mengikutinya Orang tua itu memberitahukan Oh Tio Han Liong mengerutkan kening Maka aku melarang cucuku keluar Orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala Belasan gadis yang mengikutinya Sangat menurut kepadanya Setiap senja pendeta siluman itu Pasti kemari bersama gadis-gadis itu Mau apa pendeta siluman itu Kemari setiap senja Tanya Tio Han Liong dengan kening berkerut Mencari anak gadis lagi Jawab orang tua itu sambil menghela nafas panjang Maka aku khawatir sekali Menguapirkan Ahyun akan ditangkap pendeta jahat itu ya Orang tua itu manggut-manggut Paman Tio Han Liong tersenyum Kini aku telah berada di desa ini Maka Paman tidak usah khawatir lagi Aku akan membasmi pendeta siluman itu Apa orang tua itu terbelalak Engkau, engkau akan membasmi pendeta siluman itu ya Tio Han Liong mengangguk anak muda Orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala Jangan bergurau Bagaimana mungkin engkau mampu membasmi pendeta siluman itu Aku percaya kakak mampu membasmi pendeta siluman itu Ujar Tan Ahyun mendadak Apa orang tua itu mengerutkan kening? Kok engkau percaya kakek tidak mungkin kakak Tio akan membohongi kita? Dia berani melakukan perjalanan seorang diri Tentu memiliki ilmu silat tinggi Kalau tidak dia pasti tidak berani melakukan perjalanan seorang diri Tio orang tua itu mengerutkan kening lagi Lalu memandang Tio Han Liong Saya bertanya Anak muda betulkah engkau memiliki ilmu silat tinggi ya? Tio Han Liong mengangguk aaa Orang tua itu menghela nafas panjang Seandainya engkau muncul beberapa tahun lalu Tentu kedua orang tua Ahyun tidak akan mati Kedua orang tua Ahyun dibunuh para penjahat ya? Orang tua itu mengangguk beberapa tahun lalu Muncul segerombolan orang berpakaian merah Mereka merampok dan memperkosa Akhirnya kedua orang tua Ahyun mati di tangan mereka Hiat Mopang seru Tio Han Liong tak tertahan Hiat Mopang orang tua itu mengerutkan kening Engkau kenal para penjahat itu Mereka anggota Hiat Mopang Tio Han Liong memberitahukan Namun belum lama ini Hiat Mopang telah bubar Oh 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 orang tua itu mangguk-mangguk Paman, betulkah pendekta siluman itu Akan muncul di senjah hari Tanya Tio Han Liong Kalau begitu, bolehkah aku menunggu di sini Boleh sahutan Ahyun cepat Kakak boleh menunggu di sini Ahyun orang tua itu melotot Kalau orang tua lagi bicara Engkau tidak boleh menyelak Tau kakak Tio belum tuakan sahutan Ahyun Sambil tertawa Jadi aku boleh menyelak Ahyun Orang tua itu betul-betul kewalahan terhadap cucu perempuannya itu Adik kecil Ujar Tio Han Liong sambil tersenyum lembut Engkau tidak boleh kurang ajar terhadap kakakmu Ya, kakak Tio, Tan Ahyun mengangguk Mulai sekarang aku tidak akan mulai kurang ajar lagi terhadap kakak Nah, itu namanya gadis baik dan penurut Tio Han Liong tersenyum lagi Kakak Tio Tan Ahyun menatapnya seraya berkata Senyuman kakak Tio sungguh menawan hati Engkau masih kecil kok sudah bisa omong begitu orang tua itu terbelalat Kakek Tan Ahyun tersenyum Aku sudah tidak kecil lagi Sebab usiaku sudah 14 tahun Hahaha Orang tua itu tertawa gelap Betul, betul tidak lama lagi engkau akan punya suami Hahaha Dasar kakek pikun Tan Ahyun bersungut-sungut Tadi bilang aku masih kecil Sekarang malah bilang aku akan punya suami Huhuh dasar pikun Ahyun Cepat ambilkan arak wangi ujar orang tua itu Kakek mau minum bersama Han Liong Ya, Tan Ahyun segera berlari ke dalam Tak lama kemudian ia sudah kembali dengan membawa satu guci arak dan dua buah cangkir Lalu ditaruhnya di atas meja seraya berkata Kakek jangan minum sampai mabok loh Kakek tidak akan minum sampai mabok Sebentar lagi hari akan senja Pendeta siluman itu pasti kemari Sahut orang tua itu Lalu menuang arak ke dalam cangkir Tio Han Liong dan cangkirnya Anak muda, mari kita bersulang Mari Tio Han Liong mengangkat cangkirnya Kemudian dibenturkannya dengan cangkir orang tua itu Hahaha Orang tua itu tertawa gelak lalu mulai minum Tio Han Liong cuma minum satu cangkir Orang tua itu minum dua cangkir Sementara hari pun sudah mulai senja Kakek jangan ditambah lagi Tan Ahyun mengingatkan Hari sudah mulai senja Kakek tahu Orang tua itu manggut-manggut Di saat bersamaan Terdengarlah suara angin meneru-deru Wajah orang tua itu langsung berubah pucat Sedangkan Tan Ahyun malah mendekati jendela Lalu mengintip keluar melalui celah ELA jendela itu Ahyun Panggil orang tua itu dengan suara bergemetar Jangan mengintip Cepat masuk kakek Aku mau tahu pendeta siluman itu sudah datang apa belum Sahutan Ahyun Ahyun orang tua itu menggeleng gelengkan kepala Biar dia belajar berani ujar Tio Han Liong sambil tersenyum Kini bukan waktunya Ahyun belajar berani Kalau terlihat pendeta siluman itu Ahyun pasti ditangkap Jangan khawatir paman Aku pasti melindunginya Anak muda Orang tua itu menggeleng gelengkan kepala Terus terang aku masih ragu terhadapmu Bagaimana mungkin engkau mampu melawan pendeta siluman itu Tenang Paman sahuti Yohan Liong dan memberitahukan Mereka mulai memasuki desa ini Oh orang tua itu segera bertanya kepada cucu perempuannya Ahyun Engkau melihat pendeta siluman itu Aku tidak melihat apa-apa Jawab Tan Ahyun Anak muda Orang tua itu menatapnya Mereka berada satu mil dari sini Tentunya Ahyun tidak melihat mereka Tio Han Liong memberitahukan Apa orang tua itu terbelalak Engkau bisa mendengar sejauh itu ya Tio Han Liong mengangguk anak muda Orang tua itu menggeleng gelengkan kepala Engkau jangan membual mendadak Terdengar lagi suara angin meneru-deru Justru mengherankan Karena tiba-tiba tampak kabut Mereka sudah mendekat Ujar Tio Han Liong Yang berjalan paling depan pasti pendeta siluman Belasan gadis berjalan di belakangnya Sambil tertawa-tawa Oh orang tua itu kelihatan percaya Berselang sesaat Tan Ahyun pun berkata dengan suara rendah Aku sudah melihat pendeta siluman itu Ahyun cepat masuk seru orang tua itu Biarkan saja ujar Tio Han Liong Sebentar aku akan keluar menghadapi pendeta siluman itu Tapi orang tua itu tampak ketakutan Paman Tio Han Liong tersenyum Ahyun lebih berani dibandingkan dengan Paman Aku, orang tua itu tampak tidak senang Aku pun berani mengintip keluar Orang tua itu mendekati jendela Lalu mengintip keluar melalui celah-celah jendela itu Hah betapa terkejutnya orang tua itu Pendeta siluman itu makin mendekat Kok gadis itu terus mengikuti Sambil tertawa-tawa mereka telah terkena sihir pendeta siluman itu Tio Han Liong memberitahukan Paman, adik kecil Kalian tetap di dalam Boleh mengintip tapi jangan keluar ya Sahut Tan Ahyun Kakak Tio, basmilah pendeta siluman itu baik Tio Han Liong mengangguk lalu membuka pintu sekaligus berjalan keluar Ia berdiri di tengah-tengah jalanan menunggu kedatangan pendeta siluman itu Tan Ahyun yang sedang mengintip itu berkata kepada kakeknya Kakak Tio sungguh berani Dia berdiri di situ menghadang pendeta siluman Mudah-mudahan kakak Tio mampu membasmi pendeta siluman itu Agar desa kita aman kembali Kalau dia tidak mampu membasmi pendeta siluman itu Desa kita ini pasti bertambah selaka Sahut orang tua itu sambil menggeleng-gelengkan kepala Kakek bisik Tan Ahyun Pendeta siluman itu sudah berdiri di hadapan kakak Tio Jangan berisik, kakek sudah melihat sahut orang tua itu dengan suara rendah Tidak salah pendeta siluman itu memang sudah berdiri di hadapan Tio Han Liong Gadis-gadis yang berdiri di belakangnya terus tertawa cekikikan Tio Han Liong memandang mereka Kemudian menatap pendeta siluman dengan tajam sekali Engkau pendeta Tauisme yang berkepandaian tinggi Kenapa malah melakukan kejahatan tanya Tio Han Liong Anak muda, siapa engkau pendeta siluman ilu balik bertanya Namaku Tio Han Liong, sahut pemuda ilu Pendeta, lepaskan gadis-gadis itu Aku pun akan mengampunimu, kalau tidak HMM dingus pendeta siluman itu Anak muda, pernahkah engkau dengar leng leng hoatsu Leng leng hoatsu Tio Han Liong menggelengkan kepala Aku tidak pernah mendengar sama sekali aku adalah leng leng hoatsu Engkau masih muda, tentunya tidak pernah mendengar namaku ujar pendeta siluman Sambil menatap Tio Han Liong sekaligus mengeluarkan ilmu sihirnya untuk mempengaruhi pemuda itu Akan tetapi, Tio Han Liong tetap tampak tenang sekali Itu membuat leng leng hoatsu terkejut bukan main Ternyata Tio Han Liong mengerahkan ilmu penakluk iblis Maka ia tidak terpengaruh ilmu sihir ilu Anak muda leng leng hoatsu tersenyum dingin Tak ku sangka engkau berisi juga Mampu menangkis ilmu sihirku sekarang Cobalah kau dengar suara siulanku mendadak leng leng hoatsu mengeluarkan siulan aneh Itu memang bukan suara siulan biasa Melainkan adalah tohun siowim, suara siulan pembetot sukma Ketika mendengar suara siulan ilu Hati Tio Han Liong tersentaklah segera mengeluarkan lonceng saktinya pemberian bubeng siansu Lalu dibunyikannya Begitu mendengar suara lonceng sakti itu Tergetarlah sekujur badan leng leng hoatsu Pendeta siluman itu mengempos semangat sambil mengeluarkan suara siulannya Akan tetapi, suara lonceng sakti itu bertambah nyaring menusuk telinga dan hatinya Berselang beberapa saat kemudian Wajah leng leng hoatsu berubah menjadi pucat bias dan sekujur tubuhnya menggigil seperti kedinginan dan mendadak Waaah, leng leng hoatsu muntah darah Tio Han Liong berhenti membunyikan lonceng saktinya Gadis-gadis itu telah tersadar, maka mereka segera berlari ke rumah masing-masing Anak muda Tak ku sangka engkau mampu melawan suara siulanku dengan lonceng kecil itu Sekarang, ujar leng leng hoatsu dingin Mari kita bertarung Aku harus membunuhmu leng leng hoatsu Kalau engkau masih ingin bertarung denganku itu berarti engkau cari mati sahut Tio Han Liong Lebih baik engkau segera meninggalkan desa ini HMM Dengus leng leng hoatsu Kemudian mendadak menyerang Tio Han Liong dengan senit sekali Tio Han Liong berkelit, tapi leng leng hoatsu menyerangnya lagi Karena itu, terpaksalah Tio Han Liong menangkis dengan ilmu tai kekun Ternyata engkau murid butong pihujar leng leng hoatsu dan mulai mengeluarkan ilmu andalannya Terkejut juga Tio Han Liong menyaksikan ilmu andalan leng leng hoatsu itu Ia menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata Leng leng hoatsu, ilmu silatmu cukup tinggi, tapi justru digunakan untuk kejahatan Sungguh sayang sekali Hahaha leng leng hoatsu tertawa sambil menyerangnya bertubi-tubi Engkau harus mampus di tanganku leng leng hoatsu Lihat seranganku kini Tio Han Liong mulai menangkis dan balas menyerang dengan ilmu kiuin pekut jau Hahaha betapa terkejutnya leng leng hoatsu lah berusaha mengelak Tetapi Tio Han Liong berhasil memukul dadanya Sehingga membuat leng leng hoatsu menjerit dan terdorong beberapa depa Hahaha leng leng hoatsu roboh dan mulutnya mengeluarkan darah Engkau, engkau, tadi aku sudah menyuruhmu pergi Tapi engkau malah menyerangku Tio Han Liong menggeleng-gelengkan kepala Akhirnya engkau terluka parah Dalam waktu tiga jam, engkau pasti binasa Tio Han Liong Suhengku pasti membalas dendamku ini ujar leng leng hoatsu lah berusaha bangkit berdiri, lalu berjalan pergi dengan sempoyongan Di saat bersamaan, Tan Ah Yun dan kakeknya menghambur keluar menghampiri Tio Han Liong Kakak Tio, kakak Tio, panggil Tan Ah Yun dengan wajah berseri-seri Dugaanku tidak meleset, engkau memang mampu membasmi pendekta siluman itu Adik kecil Tio Han Liong tersenyum sambil membelainya Anak muda, orang tua itu tertawa gelat Engkau sungguh hebat, aku sama sekali tidak menyangka Engkau telah menyelamatkan desa ini Di saat itulah muncul kepala desa dan para penduduk Kepala desa mendekati Tio Han Liong sambil memberi hormat Pendekar muda, bolahkah aku tahu namamu tanyanya sambil memandannya dengan kagum Dia adalah kakak Tio, sahutan Ah Yun cepat Namanya Han Liong, oh oh kepala desa manggut-manggut Tio Siow Hiup, engkau telah menyelamatkan desa kami Entah bagaimana kami berterima kasih kepadamu bapak kepala desa, sahut Tio Han Liong Secara kebetulan aku lewat desa ini Karena desa ini amat sepi Maka aku mampir di rumah Ah Yun dan bertanya kepada kakeknya Barulah ku tahu desa ini diteror oleh pendekta siluman itu Namun kini desa ini sudah aman Karena pendekta siluman itu pasti mati dalam waktu 3 jam Oh oh kepala desa manggut-manggut Tio Siow Hiap, aku akan menyelenggarakan testa untuk menjamu Tio Siow Hiap Itu tidak perlu, Tio Han Liong menggelengkan kepala Tio Siow Hiup, aku pun akan menghadiahkan sesuatu untukmu Bapak kepala desa, ujar Tio Han Liong dengan sungguh-sungguh Aku lihat kakek Ah Yun paling miskin di desa ini Maka lebih baik hadiah itu diberikan kepadanya Baik kepala desa mengangguk tapi biar bagaimanapun Aku harus mengadakan perjamuan makan-makan Maaf ucap Tio Han Liong Aku menolak Tio Siow Hiap, kepala desa tampak kecewa sekali Bapak kepala desa, jangan lupa berikan hadiah itu kepada kakek Ah Yun Pesan Tio Han Liong, kemudian berkata kepada Tan Ah Yun dan kakeknya Maaf, aku mau pamit Han Liong, hari sudah malam, sahut orang tua itu Lebih baik engkau bermalam di rumahku, kakak Tio Tan Ah Yun mulai terisak-isak Kok begitu cepat sih engkau mau pergi? Aku, aku, adik kecil, aku harus segera berangkat ke Kuhan GWA Kelak kita akan berjumpa lagi, ujar Tio Han Liong sambil membelainya Jangan menangis ya kakak Tio, air matlah, Tan Ah Yun meleleh Bapak kepala desa dan paman-paman sekalian Aku mohon pamit mendadak Tio Han Liong melesat pergi Dan seketika juga ia melesat dari pandangan mereka Betapa terkejutnya kepala desa dan para penduduk itu Mereka terbelalak sedangkan Tan Ah Yun berteriak-teriak Kakak Tio, kakak Tio, gadis itu mulai menangis terisak-isak Ah Yun seng kakek memeluknya erat-erat Jangan menangis, kelak dia pasti kemari menengokmu Percayalah itu tidak mungkin Tan Ah Yun terus menangis dengan air malah berderai-derai Tidak mungkin kakak Tio akan kemari menengokku Tidak mungkin, kepala desa menghampirinya sambil tersenyum Lalu membelainya seraya lembut sekali Berkata, Ah Yun, besok aku akan ke rumahmu mengantar hadiah untukmu Sudahlah jangan menangis lagi Tio siauh ia pasti kemari kelak menengokmu Percayalah ha-ah-ah, keluh Tan Ah Yun dan bergumam Kakak Tio, kapan engkau akan kemari menengokku? Tanda petik Bab 50 hiatmu nyaris binasa Tio Han Leong terus melanjutkan perjalanan ke Kuhan GWA Beberapa hari kemudian, ia telah sampai di luar perbatasan Begitu luas daerah itu sehingga membingungkannya Lah sama sekali tidak tahu harus kemana mencari hiatmu Ketika ia memasuki sebuah hutan, justru berpapasan dengan seorang tua pencari kayu Paman, panggilnya dan seraya menyapanya Eh orang tua itu terbelalak Anak muda, engkau kesasar ya paman Sahuti Han Leong sambil tersenyum Aku mencari seseorang tapi tidak tahu tempat tinggalnya Engkau cari siapa aku mencari hiatmu Hiatmu orang tua itu tampak tersentak Anak muda, mau apa engkau mencari iblis itu Aku mau membunuhnya Apa orang tua itu terkejut Lalu menatap Tio Han Leong dengan matlah terbelalak Engkau, engkau mau membunuhnya ya Tio Han Leong mengangguk orang tua itu menggeleng-geleng kepala Engkau sudah tidak waras ya Bagaimana mungkin engkau dapat membunuhnya? Tahukah engkau? Hiatmu adalah iblis nomor wahid di Kuhan GWA ini Kalau begitu, paman pasti tahu tempat tinggalnya Ya, kantanya Tio Han Leong bernada girang Aku memang tahu, tapi tidak akan memberitahukanmu Paman, orang tua itu menasih hatinya Lebih baik engkau segera pergi saja Jangan cari mati di daerah Kuhan GWA ini Paman, biar bagaimanapun aku harus membunuhnya Ujar Tio Han Leong tegas Walaupun paman tidak bersedia memberitahukan tempat tinggal hiatmu Aku tetap akan mencarinya Anak muda, orang tua itu menghela nafas panjang Karena engkau sudah membulatkan tekat Maka aku tidak akan mengecewakanmu Terima kasih, paman Ucap Tio Han Leong sambil memberi hormat Terima kasih Tempat tinggal hiatmu berada di Pek Ciau Kok Lembah seratus burung Orang tua itu memberitahukan Keluar dari hutan ini Engkau akan melihat sebuah gunung Nah, lembah Pek Ciau Kok terletak di gunung itu Terima kasih, paman, ucap Tio Han Leong Lalu segera melesat ke dalam hutan itu Berselang beberapa saat kemudian Ia sudah keluar dari hutan tersebut Tampak gunung menjulang tinggi di depan Tanpa ragu lagi ia langsung melesat ke gunung itu Dengan menggunakan ginkang Dan tak seberapa lama ia sudah berada di sebuah lembah Sungguh indah sekali lembah tersebut Burung-burung yang beraneka warna Berterbangan di lembah itu Inikah lembah Pek Ciau Kok Gumam Tio Han Leong sambil menelusuri lembah tersebut Mendadak ia mendengar suara tawa yang riang gembira La tercengang Lalu melesat ke arah suara tawa itu Tio Han Leong terbelalak Ternyata yang sedang tertawa riang gembira itu adalah Kuan Pek Ahim dan Ciu Lan Niu Perlahan-lahan Tio Han Leong mendekati mereka Suara langkahnya membuat mereka berdua menoleh dan terbelalak Kakak Han Leong seru Tio Han Leong tak tertahan Saudara Han Leong Mulut Kuan Pek Ahim Tengangal lebarlah sama sekali Tidak menyangka Tio Han Leong akan menemukan tempat itu Adik Lan Niu Saudara Ku Han Tio Han Leong tersenyum Kalian berdua baik saja Kami baik-baik saja Sahut Ciu Lan Niu Engkau aku pun baik-baik Ujar Tio Han Leong dan menambahkan Terima kasih atas kebaikan kalian menemui An Lok Kong Chu Dia, dia pergi ke Hoan menemui mutanya Ciu Lan Niu Ya, Tio Han Leong mengangguk Bahkan kami pun sudah pergi ke pulau Hang Hoang Chu Oh Ciu Lan Niu mengangguk Syukurlah kalau begitu Kuan Pek Ahim terus memandang Tio Han Leong Lama sekali barulah membuka mulutnya Saudara Han Leong Engkau kemari mencari hiapmu ya Tio Han Leong mengangguk Kakak Han Leong Tanya Ciu Lan Niu dengan wajah berubah Engkau masih ingin bertanding dengan kakeku Tapi Ciu Lan Niu menghela nafas panjang Giyok Chu sudah tiada Untuk apa engkau masih ingin bertanding dengan kakeku semua itu Karena perbuatan kakekmu Maka aku harus membuat perhitungan dengan kakekmu tegas Tio Han Leong Kakak Han Leong, wajah Ciu Lan Niu tampak murung sekali Aku mohon engkau jangan bertanding dengan kakeku adik Lan Niu Tio Han Leong menatapnya Engkau adalah gadis yang baik Punya nurani, perasaan dan berperi kemanusiaan Oleh karena itu, aku menganggapmu sebagai adikku Tapi lain pula dengan kakekmu Giyok Chu bunuh diri gara-gara kakekmu Maka aku harus membuat perhitungan dengan kakekmu Saudara Han Leong, ujar Kuan Peahim Tentunya engkau tahu Kepandaian hiatmu amat tinggi sekali Aku tahu itu Namun aku tetap akan membuat perhitungan dengannya Sahut Tio Han Leong Kakak Han Leong, Ciu Lan Mimar menggeleng-gelengkan kepala Adik Lan Mimar Tio Han Leong menatapnya seraya berkata Aku harap engkau sudi membawa ku pergi menemui kakekmu Tapi, adik Lan Mio, bawa aku pergi menemui kakekmu Desak Tio Han Wong Atau aku akan pergi mencarinya seorang diri Ciu Lan Mimar memandang Kuan Peahim Sedangkan pemuda itu hanya menghela nafas panjang Kemudian berkata Saudara Han Leong telah sampai di lembah ini Tentunya kita harus membawanya pergi menemui kakekmu Tapi, Ciu Lan Mimar menggeleng-gelengkan kepala Kalau kita tidak membawanya pergi menemui kakekmu Dia pun bisa pergi mencarinya Ya, kan ujar Kuan Peahim Baiklah, Ciu Lan Mimar manggut-manggut Kakak Han Leong, mari ikut kami pergi menemui kakeku Terima kasih, adik Lan Mio Ucap Tio Han Leong Ciu Lan Mio dan Kuan Peahim lalu mengajak Tio Han Leong ke sebuah gua tempat tinggal hiatmu Hiatmu sedang duduk bersilah di dalam gua Ciu Lan Mimar berlari ke dalam seraya berteriak-teriak Kakek-kakek, Lan Mio, ada apa hiatmu tercengang? Kakak Han Leong kemari mencari kakek-kanya, dia ingin membuat perhitungan dengan kakek Ciu Lan Mimar memberitahukan dengan air mati meleleh Oh hiatmu tertawa Apakah kepandainya sudah tinggi, sehingga berani kemari mencari ku? Aku tidak tahu, sahut Ciu Lan Mio Kejadian itu adalah kesalahan kakek maka kakek tidak boleh membunuhnya Terima kasih telah menonton!